Pemiliknya yang berinisial M, usia 48 tahun, warga krian Sidoarjo telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. M mengaku burung-burung langka tersebut diperoleh dari Papua yang selanjutnya siap diperjual belikan. Kepala Polrestal Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro menyebut perbuatan tersangka melanggar Pasal 40 Ayat 2 Junto Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Modusnya bahwa yang bersangkutan ini menerima ataupun mengambil burung yang kemudian burung yang dihidungi kemudian sama yang bersangkutan ini dijual. Dijual di para penggemar ataupun kolektor. Mekanismenya begitu deal dalam hal transaksi, kemudian dijual. Dan burung ini dikirim, diberi makan, tadi seperti disampaikan, dan yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari situ. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk memburu kemungkinan pelaku lain yang terlibat. Sementara penyelidikan berlangsung, saat ini burung-burung langka tersebut dititipkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Indra Setilawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.